Saudara Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, menyebut banyak dampak batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Salah satunya, pembekuan PSSI yang berujung, Indonesia tidak bisa ikut serta dalam semua kompetisi di bawah naungan FIFA. Kita sudah tahu keputusan FIFA bahwa kita dicabut ke tuan rumahan kita. Itu semua orang sudah tahu. Tinggal yang kita tunggu tindakan susulannya. Saya tentu berharap jangan sampai kita mendapatkan sanksi yang berat. 2015, kita sudah pernah mengalami itu. Dan sebenarnya waktu itu karena FIFA menganggap pemerintah intervensi kepada federasi. Kan itu ya, yang waktu itu. Sekarang ini lain. Berbeda, dan saya secara pribadi ini yang sangat mengkhawatirkan. Sebab kita tahu kalau kita disangsi, maka kita tidak bisa bertanding di semua pertandingan yang diatur oleh FIFA, atau semua level di dunia, Asia maupun Asia Tenggara. Kita sudah tidak bisa lagi melaksanakan FIFA Match Day. Negara-negara lain yang anggota FIFA juga tidak mungkin akan datang ke sini. Kita tidak bisa keluar. Dan saya belum bisa membayangkan tentang kompetisi yang ada dalam negeri. Liga 1, Liga 2, Liga 3. Kan ujung dari kompetisi itu terbentuknya satu tim nasional. Nah, kalau tim nasional sudah tidak bisa berkompetisi di luar negeri, di dalam event-event FIFA, tentu kita tidak akan lakukan pembentukan tim nasib. Itu yang paling berat buat kita di samping yang lain-lain. Kita bisa membayangkan bagaimana kalau kompetisi berhenti. Nah, kompetisi yang resmi itu kan diakui oleh FIFA dan AFC ya. Ya, di luar itu kan tidak. Ya, kita akan melakukan pertandingan-pertandingan yang biasa. Ya, bisa pertandingan yang tidak diakui. Kan kita pernah mengalami itu. Nah, ini yang paling saya khawatirkan. Dan tentu seluruh kita di PSSI, baik TOUMUM, kemudian para ESKO, akan memikirkan langkah-langkah terbaik untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia. Jadi, kita ini sekarang sudah tidak berbicara lagi bagaimana piala dunia, tapi bagaimana menyelamatkan sepak bola Indonesia. Mohon doanya. Jadi, kita tidak, kan yang disangsi itu PSSI. PSSI sebagai anggota FIFA. Keanggotaannya di-ban. Sehingga, kalau status keanggotaannya sedang di-ban, dia tidak boleh mengikuti kegiatan FIFA dimanapun.